Halo guys, ketemu lagi sama gue Tenly kali ini gue mau share perjalanan gue ke Guji, Tegal dan gue akan mulai perjalanan dari pintu masuk tol Ciperna ya guys karena memang tadi malam gue nginep di Kuningan, Jawa Barat video road trip ini akan gue bagi menjadi beberapa bagian karena memang cukup panjang durasinya guys karena mengingat destinasi yang akan gue datengin itu antara tempatnya satu dengan yang lainnya itu cukup berjauhan sehingga gue mesti potong-potong menjadi beberapa bagian sehingga video ini tidak terlalu panjang ikutin terus video ini ya guys oke, ini adalah pintu tol Ciperna disini kita tidak perlu bayar karena hanya cukup tap saja nanti bayarnya pas waktu di pintu keluar karena setelah masuk ini, kita langsung masuk ke tol Transjawa guys sebagai informasi tambahan guys, video dalam perjalanan gue ini yang ada di dalam mobil ini, gue menggunakan dashcam 70mei yang E800 4K yang pernah gue review di video sebelumnya dimana pada kali ini, gue menggunakan mode yang 2K atau 2K untuk melihat perbedaan apakah sangat berbeda jauh dengan menggunakan yang 4K atau tidak selain itu juga, karena perjalanan gue nanti itu cukup panjang guys gue sih khawatir, SSD dari dashcam E800 ini ini tidak cukup untuk merekam semua aktivitas perjalanan gue dari berangkat sampai pulang lagi guys cuman nanti sih rencananya gue kalau udah sampai hotel gue mau coba kopi jadi file nya itu ke dalam laptop sehingga nanti kalau misalkan ada kejadian misalkan SSD dari 70mei dashcam E800 ini penuh itu gak akan ketimpah dengan file yang baru guys itu sih rencananya dari gue kalau misalkan nanti udah sampai hotel gue coba untuk backup datanya oke guys kita ke rest area dulu ke toilet untuk mempersiapkan perjalanan yang masih panjang ke arah Tegal, Gucci video ini diambil di Desember pertengahan tahun 2020 jadi ini masih sepi karena belum memasuki akhir tahun jadi kalau misalkan akhir tahun harusnya biasanya rame ya tapi ini karena masih di pertengahan Desember situasinya masih sepi belum ada peningkatan aktivitas di rest area yang trans Jawa ini selamat menikmati 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 Lo mesti jalan lagi ke depan, nanti sampai ada pintu keluar tol ke arah Gucci, itu di pintu keluar tol Selawi Gucci Tegal, itu ada di KM279 guys. Kalau misalkan lo keluar sebelum itu, maka lo masih jauh untuk ke arah Gucci-nya guys. Terima kasih telah menonton! Nah ini ada tandanya guys, Tegal Selawi 1 km lagi, nah berarti disini lo mesti siap-siap untuk ambil kiri supaya lo tidak kebablasan ya guys. Nanti disana pas waktu udah deket itu nanti ada tambahan informasi mengenai Gucci. Nah itu guys, ada tulisannya ya guys, sekarang itu jadinya Selawi Gucci Tegal tulisannya guys. Jadi kalau misalkan dari jauh, nggak ada tulisannya Gucci, tapi kalau udah deket baru ada, ini yang kadang-kadang kita kebablasan kalau misalkan kita nggak hati-hati ngambil di sebelah kiri guys. Terima kasih telah menonton! Nah ini dia pintu keluar tol Tegal guys, jadi kita udah sampai di pintu keluarnya. Nanti di depan, kalau misalkan kita udah keluar ke jalan biasa, kita harus belok kiri, jangan ambil belok kanan. Setelah kita keluar dari pintu tol Tegal, nanti kita akan ke arah jalan pantura ya, jalan lama. Jadi nanti pastikan kita belok ke kiri, jangan ke kanan. Terima kasih telah menonton! Nah ini guys, kita udah sampai jalan biasa, jadi kita harus ambil arah kiri, itu ke Selawi Purwokerto. Dan jangan ke sebelah kanan ya, kalau ke kanan itu ke arah Tegal, kita nggak ke sana. Kita akan isi solar dulu ya guys, ini ada pom bensin pertama dari pintu tol keluar, jadi langsung kita isi. Karena udah setengah ke bawah, kita coba isi dulu sambil ke toilet kalau misalkan ada anggota yang mau ke toilet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ini ada jalan pasar gitu ya guys, ada pertigaan, ada yang belok kanan, ada yang lurus. Nah ini agak sedikit ramai, jadi kayak banyak yang jualan gitu ruko-ruko, jadi ini agak sedikit macet. Kalau bisa ambil jalur sebelah kiri, karena kalau sebelah kiri itu bisa langsung lurus, tapi kalau misalkan belok kanan itu harus nunggu lampu merah dulu ya guys. Terima kasih telah menonton! 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 menyebutkan ke objek wisata Gucci ke arah bumi Jawa kalau misalkan lurus itu ke arah bumi Ayu Purwokerto jadi kita ambil sebelah kiri nah di depan itu ada papan petunjuknya cuman ketutupan sama daun-daunan jadi nggak gitu kelihatan jadi kalau misalkan dari jauh lo ngebut itu pasti nggak akan nyampe itu ya selain itu juga ada papan petunjuk kedua cuman ini bener-bener ada di pengkolannya jadi kalau misalkan lo ngebut tetap aja tetap nggak dapat ya jadi usahakan dari kerja udah baca jadi lo nggak akan lewatan belokannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini udah jalannya udah mulai kecil jadi udah jalan kecamatan jadi memang nggak segede yang tadi sebelumnya jadi makin kecil makin kecil dan jalan udah mulai menanjak nih sedikit-sedikit udah mulai menanjak selamat menikmati 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 Jadi cukup panjang jembatannya tapi dikasih warna-warni gitu merah kuning hijau. Mungkin untuk foto-foto kali ya. Nah jalannya udah mulai nanjaknya cukup tajam ya. Udah mulai agak miring-miring nanjaknya gak kayak yang tadi sebelumnya. Ini kanan kiri udah jurang jadi harus hati-hati jangan sampai lengah ya guys. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di depan itu ada SPBU yang merupakan SPBU terakhir sebelum sampai ke tempat wisata Gucci. Jadi pastikan kalau misalkan bensin low atau solar low masih banyak. Gak ada masalah tapi kalau misalkan udah mulai sedikit. sebaiknya diisi karena di depan nanti sudah tidak ada lagi pom bensin. Nah gue mau berhenti dulu disini ya guys untuk persiapan. Takutnya gak ada toilet lagi di depan. Jadi gue mau ke toilet dulu untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman. Terima kasih telah menonton! 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 untuk bayar, nah disini antri dulu ada beberapa motor sama mobil itu antriannya dipisah jadi gak terlalu macet jadi disitu di depan itu ada tempat pengecekan yang mau masuk selamat menikmati ya ini adalah situasi di gucci guys setelah kita masuk pintu gerbang tadi jadi ini suasananya sudah suasana gucci, jadi ini udah wilayah pergunungan ya guys kalau misalkan kita lihat kanan kiri itu ya banyak pohon-pohon ijo semua nah ini di depan ada jalan yang berlubang, harusnya kalau misalkan di tempat wisata harusnya lebih sering diperbaiki ya supaya orang yang datang itu lebih nyaman gitu nah disini ini udah banyak nih villa-villa yang disewakan jadi untuk hotel untuk hotel yang berbintang disini gak ada ya guys jadi adanya adalah nah disini banyaknya villa ya guys jadi kalau misalkan lo ada rencana mau nginep di gucci maka sebaiknya maka persiapkan villa yang lo bisa sewa via online ataupun bisa langsung di tempat gitu ya karena memang saat ini masih belum terlalu padat pengunjungnya selamat menikmati ya selamat menikmati ya nah buat kalian yang baru pertama kali jangan kayak gua nasibnya jadi sebenernya di depan situ ada kayak pasar gitu ya dan biasanya ada tukang parkirnya yang mengarahkan untuk ke parkir ke situ sebenernya disana kalau misalkan lurus itu masih ada hanya saja disitu dikasih pelang forbidden gitu ya jadi seolah-olah gak boleh masuk padahal disana masih ada tempat parkir yang kosong kali ini gua ada di tempat wisata gucci kalau misalkan lo liat nih guys disana ini keliatan kita lagi mendung disini lagi ada kabut kalau misalkan lo liat disana ini masih musim corona jadi memang masih sepi gak terlalu rame dengan hari biasa tapi yang jelas kalau misalkan lo liat disana masih banyak wisatawan yang dateng disitu ya guys kalau misalkan lo liat disana banyak sekali nah disana ada wisata juga untuk foto-foto di ujung sana juga ada guys ini guys kalau misalkan lo liat ini pemandangan dari gucci dari atas kaca ini guys gua ada di kaca di atas kaca ini guys oke oke kemudian lo liat disana ada kolam renang ada sungainya kemudian lo liat juga disana banyak sekali rumah-rumah ada tempat parkiran juga disana guys ini dia masih berkabut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini setelah hujan turun guys jadi yang tadi siang kita liat hijau-hijau semua sekarang tinggal warna putih semua guys jadi warna kabut semua disini jadi semua menjadi putih semua selamat menikmati 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 selamat menikmati